Tim Hukum Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara, Satika Simamura Sarlandi, Huta Barat, mendatangi Polres Tapanuli Utara untuk melaporkan adanya kampanye hitam menyerang kliennya Jelang Pilkada Serentak. Beberapa waktu terakhir Jelang Pilkada Tapanuli Utara, peningkatan fenomena kampanye hitam kian meluas di media sosial. Namun kali ini di Kabupaten Tapanuli Utara tidak hanya melalui media sosial, tetapi juga melalui penyebaran dengan kertas selebaran mirip salah satu bakal calon Bupati Tapanuli Utara dengan mengcapcer kata-kata calon pemimpin yang tidak pantas dipilih. Kampanye hitam sendiri merujuk pada kegiatan kampanye yang dilakukan dengan cara mencari dan memperbesar kelemahan lawan politik guna menjatuhkannya walau dengan hoax. Karena itu, tim kuasa hukum Satika Sarlandi yang diketuai Jainal Sihombing melaporkan ditemukannya selebaran foto berisi berita bohong atau hoax dengan fitnah yang mengarah kepada paslon Satika Sarlandi yang sengaja disebarkan pihak yang tidak bertanggung jawab dengan maksud menjatuhkan nama baik klien mereka. Laporan dalam bentuk pengaduan masyarakat atau DUMAS dengan nomor 01, Garing DUMAS, Garing THSS, Garing TU, Garing Angka 10 Romawi, Garing 2024 dilaporkan tim hukum pemenangan Satika Sarlandi supaya pihak Polres Tapanuli Utara sesegera mungkin mengusut siapa dalang dibalik menyebarnya selebaran berisi fitnah terhadap Satika Simamora. Rudi Jainal menjelaskan bahwa pada hari Senin lalu ditemukan selebaran yang berisikan gambar Asusila dengan tulisan dalam bahasa Batak Songononma Pangalaho Naingga BP Mimpin atau dalam bahasa Indonesia Beginilah perilaku yang ingin jadi pemimpin dengan keadaan telah dilaminasi secara rapi. Selebaran berisi foto Asusila itu dilakukan pihak yang tidak bertanggung jawab dengan cara meng-capture foto-foto tidak senonoh yang diambil dari situs film negara Thailand seolah-olah mirip dengan wajah kliennya. Jadi hari ini kita mengajukan DUMAS sekaitan dengan adanya kita temukan di lapangan berbagai macam pembusukan-pembusukan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di Kabupaten Taman Tara ini yang bertujuan untuk menjatuhkan pasangan calon Satika Sarlandi pada perhelatan pemilu kadasa letak pada 27 November 2024 yang akan datang. Semalam, tepatnya tanggal 30 September 2024 kita menemukan adanya selebaran-selebaran yang sengaja ditabur oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab mereka meng-capture gambar dari porno yang ada di situs Thailand memang sekilas ada kemiripan tetapi itu kita pastikan bukanlah orang yang berada maksud. Yang paling sadis hari ini mereka membuat caption di selebaran-selebaran itu bahwa inilah calon pemimpin seperti itu arahnya kami pastikan itu ke arah klien kami seperti itu jadi ke depan kami mengingatkan agar kita melakukan dan menjalani proses dikada ini dengan tentram dan damai tanpa harus membuat pembusukan-pembusukan ingat, masyarakat menilai Rudi Jainal berpesan kepada seluruh masyarakat agar tidak ikut-ikutan menyebarkan berita bohong dan fitnah karena akan berhadapan dengan hukum harapannya kepada penyidik Polresta Panuli Utara agar bekerja dengan penuh tanggung jawab untuk bisa mengungkap siapa dalang di balik penyebaran informasi bohong yang sangat merugikan paslon Satika Sarlandi Jangan lewatkan berita menarik lainnya hanya di channel TobaTV Follow, like, dan subscribe channel TobaTV untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya Horas Horas